oke teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog paket media bagaimana kabarkan hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi dan selalu dapat bersyukur teman-teman nah hari ini kita mau unboxing dan juga review sebuah produk untuk berkendara ya teman-teman atau reading apparel dari moto wolf kalau kalian kenal moto wolf yang produksi holder-holder contohnya dia seperti ini ini kita per unboxing dan juga kita review kemudian ada beberapa produk lainnya ternyata semakin kesini moto wolf semakin banyak produknya nah kali ini kita nemu jas hujan dari moto wolf kebetulan ini kan sudah mau musim hujan ya teman-teman beberapa hari yang lalu sudah sempat grimis walaupun tidak berlanjut ya tapi memang mungkin saatnya kita sudah persiapan jas hujan teman-teman kebetulan kita juga mau ganti jas hujan dan kita nemu sebuah produk dari moto wolf kayaknya seru ya teman-teman kemudian masih jarang yang pakai nah untuk packagingnya dia seperti ini ini harganya kalau gak salah sekitar mungkin 300 ribuan ya aku sendiri sedikit lupa kalian nanti bisa cek di link di bawah ya nanti ada pop up di kalau gak salah di bagian sini atau sini ya nah pokoknya kayak gitu kemudian nanti kalian tinggal klik aja dan sudah langsung nanti ditujukan ke websitenya yang tempat kita beli ini teman-teman nah kemudian kali ini kita mau coba tunjukkan ke kalian seperti apa jas hujan dari moto wolf ini ini dia bahannya polyester ya teman-teman dan kalau menurutku ini dia desainnya cakep dan walaupun kita belum ngerti saat dipakai untuk perjalanan seperti apa kemudian daya tahan airnya seperti apa tapi kalau sepenglihatanku ya teman-teman kemudian lihat di media sosial kayak gitu kemudian lihat foto-fotonya sepertinya ini salah satu jas hujan yang cukup recommended dan juga desainnya ini menarik nah sekarang langsung aja kita coba lihat isi di dalamnya teman-teman nah untuk packagingnya dia seperti ini ada tasnya ya nah seperti ini banyak terbuat dari polyester kemudian ini ada ukurannya juga nah kita coba buka dulu disini ada penguncinya kemudian kita buka dan kita lihat seperti apa jas hujan dari moto wolf ini nah seperti ini teman-teman ini dia modelnya celana dan juga jaket ya jadi terpisah bukan jas hujan yang model ponco nah seperti ini teman-teman kelihatannya cakep dan menarik ya untuk bahannya dia lembut, halus kemudian terbuat dari bahan polyester nah disini ada hang tagnya juga moto wolf moto wolf nah seperti ini ya teman-teman kemudian di bagian sini sudah kelihatan ya ada logo moto wolf juga kemudian kita lihat dulu kita lihat untuk ininya dulu aja ya celananya dulu jadi dia kan ada dua bis ya ada celana dan juga jaket ini untuk jaketnya kemudian ini untuk celananya teman-teman nah kalau kita lihat di bagian atas disini oh di bagian dalam masih ada puringnya juga nih teman-teman jadi sudah jarang ya pabrikan jas hujan di dalamnya ada puringnya seperti ini ternyata moto wolf ngasih puring dan warnanya putih sepertinya ini bakal menarik saat dipakai dan lebih nyaman menggunakan puring seperti ini ya kemudian untuk di bagian celana nah bisa kita lihat disini dia menggunakan tali karet ya jadi ini fleksibel bisa setting-setting selain di dalamnya juga ada settingannya juga nah seperti ini jadi karetnya ini bisa disetting lewat sini nah seperti ini teman-teman kemudian disini dia juga ada ukurannya nah ini dia ukurannya L ya teman-teman kemudian di bagian belakang disini semacam ada talinya kemudian ini bahannya dari polyester ya teman-teman polyester yang lembut kemudian lentur juga jadi sepertinya ini saat digunakan untuk bergendara akan sangat nyaman nah seperti ini untuk di bagian atas celananya kemudian untuk di bagian kaki bawah kita coba lihat ya nah seperti ini teman-teman kemudian di bagian bawah nah disini ada settingannya nah ini cakep juga sih ini jadi air yang dari bagian bawah kaki ini ya teman-teman gak gampang masuk karena ada settingannya seperti ini ini modelnya model kretek seperti ini kemudian disini juga ada fosfornya jadi bisa nyala dalam gelap menambah keamanan saat kita bergendara di malam hari ataupun di saat hujan lebat nah seperti ini kemudian di bagian dalam bisa kita lihat nah disini ada purinnya kemudian di bagian dalamnya ini juga ada sealantnya nah jadi di setiap jahitan ini di kasih sealant teman-teman kelihatan gak nah seperti ini ini ada sealantnya ya jadi sepertinya ini bakalan menarik saat kita uji coba nanti nah seperti ini kemudian apa lagi nih kantong kita coba cari kantongnya ya teman-teman ada gak di bagian celana nah di bagian atas disini gak ada kantongnya ya kosong kemudian di bagian sini bagian kiri di bagian kiri juga kosong jadi memang di bagian celana ini tidak ada untuk ruang penyimpanan ya jadi polos gak ada ruang penyimpanan kemudian kita singkirkan dulu kita lihat untuk jaketnya untuk jahsujannya dia modelnya seperti ini kita lihat nah seperti ini ini cakep nih teman-teman disini ada logonya kemudian kalau kita lihat di dalamnya juga dikasih puling kita mulai dari lengannya dulu aja nah lengannya dia modelnya seperti ini disini oh ternyata disini ada semacam perekatnya juga jadi ada perekat dan juga ada ini ya karetnya jadi settingannya ada dua kemudian bisa kita lihat sama dengan yang di bagian celana tadi ya disini juga dilengkapi dengan puling nah di bagian sisi atas disini ada fosfornya jadi lebih aman nah ternyata yang seru di bagian sini ya teman-teman di bagian lengang di sebelah ketia nah seperti ini biar ini tidak terlalu longgar ternyata disini sama motor dikasih settingan ini aku baru tahu ya baru nemu jahsujan yang ada settingannya di bagian samping lengan seperti ini nah ini seru sih jadi kan biasanya di bagian sini mungkin akan terjadi longgar kemudian akan ada angin yang membuat kita gak nyaman nah ini dia ada settingannya seperti ini nah seperti ini teman-teman nah ini cakep sih jadi disini akan lebih ramping nah kemudian kalau kita lihat di bagian bawah disini ada satu saku nah satunya seperti ini untuk sakunya jadi ada perkatnya kemudian ini agak ke atas jadi mungkin ini akan lebih aman ya tapi lebih aman lagi sepertinya ditaruh di dalam aja sih kalau mungkin seperti HP dan lain sebagainya tapi kalau yang barang-barang gak apa-apa karena hujan ini ditaruh sini juga gak apa-apa nah karena ini ada semacam ini ya lipatannya kalau kalian lihat disini untuk penutupnya ini kan lebih ke atas sedikit dan bisa dilipat ke bawah jadi ini lebih aman sih kalau menurutku kemudian untuk settingannya tadi di bagian sini juga ada nih nah seperti ini jadi gak di lengan aja tapi di bagian perut juga ada ya settingannya nah seperti ini nah kemudian kita langsung lihat ke bagian atas oh sebentar belakang dulu aja jadi untuk tampilan belakangnya dia seperti ini teman-teman nah ini adalah jasujan dari moto wall nah ada fosfornya ya teman-teman agar bisa nyala di dalam gelap jadi bisa menambah keamaran saat kita berkendara kemudian sekarang kita coba lihat untuk yang bagian atas nah disini dia ada penutup kepalanya yang bisa disimpan ke bagian dalam nah seperti ini saat kita buka nah disini ada penutup kepala ternyata seperti ini dan kalau puringnya biasanya di jasujan ini ada puringnya walaupun sekarang mungkin sudah banyak yang tidak menggunakan puring tapi di moto wall ini dikasih puring dan sampai ke bagian penutup kepala loh teman-teman nah seperti ini dan penutup kepala ini ada settingannya di samping kanan dan juga kiri ada dua kemudian di bagian depan juga ada nah seperti ini disini ada perekatnya nah ini seperti ini modelnya nanti teman-teman nah kemudian sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya ini untuk bagian atasnya bisa kelihatan disini ada perekatnya kemudian di dalamnya juga ada perekatnya lagi jadi double ini untuk perekat samping kemudian dari atas sampai ke bagian bawah ini ada perekatnya juga nah seperti ini teman-teman jadi ini dipastikan untuk kebocorannya ini kalau menurutku ini dia akan sangat tipis untuk bocornya walaupun kita juga belum coba rotes ya nanti saat mungkin hujan lebat kita coba ceritakan kembali tapi ini impresi pertama aja sepertinya udah kelihatan meyakinkan nah di bagian dalam dia masih dilengkapi dengan resleting resletingnya memang dia resleting kain tapi dengan sistem perekat kemudian pengunci seperti ini rasanya untuk air masuk ke bagian dalam ini sudah akan sangat kesulitan nah kita buka dulu kemudian ini isi di dalamnya nah seperti ini teman-teman jadi dia menggunakan puring kemudian disini ada logonya ada logo moto wolf kemudian ada ukurannya M dan di bagian dalam sini di setiap jahitannya itu ada silennya teman-teman nah seperti ini contohnya nah untuk di bagian dalam ini juga dilengkapi dengan satu buah kantong nah seperti ini di bagian sini jadi ini ada kantongnya teman-teman kemudian dia memang tidak menggunakan resleting tapi menggunakan perekat juga seperti ini jadi untuk kantongnya ini menyatu dengan puring di bagian dalam sepertinya ini salah satu jahs hujan yang cukup menarik untuk saat ini jadi dengan reka yang diberikan rasanya ini kok worth it ya walaupun kita belum tahu juga saat dipakai nanti seperti apa kalau melihat bahannya kemudian desainnya dan juga kelenturannya dan lain sebagainya rasanya ini akan menjadi salah satu jahs hujan yang cukup nyaman untuk digunakan nah sekarang kita coba pakai ya teman-teman kemudian pengen tak coba dengan semprotan-semprotan tipis saja nanti kita coba minta istri untuk nyemprot karena ini memang belum hujan jadi kalau nanti nunggu hujan videonya malah tidak tayang-tayang ini habis ini kita coba seperti apa saat dipakai kemudian letambilannya seperti apa untuk ukuran airnya ini kemudian nanti coba tak semprot tipis-tipis untuk lihat hasilnya oke sekarang kita coba semprot air jahs hujan dari motowolf ini kemudian seperti apa nanti daya tahannya kita coba dulu selamat menikmati ini dia oke ini sudah disemprot air sama istri ya teman-teman kayaknya ini dendam nyemprotnya banyak banget kemudian sekarang kita coba lihat apakah kawasnya ini tidak tembus atau bagaimana seperti ini dan ternyata aman ya teman-teman disini tidak tembus semprotannya ini sepertinya adalah salah satu jahs hujan yang cukup recommended untuk kita gunakan sehari-hari nah terima kasih selalu mendukung channel ini dan cara menonton dan subscribe kalau kalian pengen beli jahs hujannya kalian tinggal cek link di bagian bawah gak perlu scroll-scroll deskripsi lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati